Lagi-lagi kebakaran terjadi di Jembar. Sebuah rumah kontrakan di perumahan Taman Gading Ludes terbakar Senin petak. Diduga kebakaran terjadi akibat konsleting arus pendek listrik, dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan si jago merah. Inilah detik-detik kobaran api yang membakar sebuah rumah kontrakan yang dihuni Joni Setiawan. Warga lingkungan Kebun Indah, Kelurahan Tegal Besar, Kecematan Kaliwatas, Jember, Senin malam. Kobaran api yang membumbung tinggi berasal dari lantai dua rumah hingga membuat kepanikan warga di sekitar saat waktu buka puasa. Dibantu tim pemadam kebakaran, upaya pemadaman kobaran api dilakukan dengan cara manual dan dua armada mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Jember. Meski tak mengalami kesulitan dalam proses pemadaman, namun cukup memakan waktu kurang lebih satu jam. Sembilan petugas harus berjibaku melakukan dengan hati-hati lantaran banyaknya peralatan elektronik dan kondisi atap rumah telah rapuh karena terbakar. Di lantai dua, untuk ruangan kita masih belum tahu itu barang-barang banyak-banyak elektronik di situ. Sementara itu titik api dari atas, titik apinya awal asal mula dari api itu dari atas. Untungnya tidak langsung meremeh ke bawah, itu masih kena atasnya saja, kayu-kayu yang di atas, Diketahui seluruh perabotan yang berada di lantai dua itu berisi komputer dan sejumlah piranti elektronik lainnya terbakar habis dengan diawali adanya bau gosong atau peralatan elektronik yang terbakar. Yang terbakar itu yang sebelah sini, yang sebelah yang berdampetan dengan rumah saya. Jadi, tidak punya hati saya. Kita buka, anak-anak saya belum selesai waktu buka. Itu listriknya langsung pemadaman. Mati, ya mati, habis itu hidup lagi, terus mati, kita keluar, baru kelihatan ada asap di atas. Saya kira di rumah saya, ternyata di rumah sebelah. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Imam Hamdani, News FTV Jumber, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.